Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023 pekan ke-11 beserta hasil lengkap pertandingan kelas main topscore dan top asis sementara Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 Madura United harus puas bermain imbang 0-0 versus Bayangkara FC Persi Kediri harus puas bermain imbang 1 sama versus PSIS Marang Borneo FC berhasil menang 2-1 versus Persi Tatanggrang Dewa United berhasil menang 2-0 versus Persija Jakarta PSS Lehman harus puas bermain imbang 0-0 versus Persebaya Surabaya Persib Bandung berhasil menang 2-1 versus Randusantara FC Bali United berhasil menang 2-1 versus Barito Putra Arema FC berhasil menang 1-0 versus Persi Kabo PSM Makassar berhasil menang 1-0 versus Persi Solo Berikut ini merupakan jarak pertandingan pekan ke-11 BRL Liga 1 2023-2024 Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 akan ada pertandingan antara Persi Tatanggrang versus Madura United yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tangerang pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bayangkara FC versus Arena FC yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Bagabukasi pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 akan ada pertandingan antara Randusantara FC versus Persi Kediri yang akan digelar di Stadion Magu Haja Sleman pada jam 15.00 WIB live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Glorabung Karno pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSIS Marang versus Bali United yang akan digelar di Stadion Jati Diri Semarang pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 akan ada pertandingan antara Persi Kabo versus Dewa United yang akan digelar di Stadion WIB live di Indosiar dan V.com pada jam 15.00 WIB live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persibaya Surabaya versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion Glorabung Tomo pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Barito Putra versus Persi Solo yang akan digelar di Stadion Demang Lehmann pada jam 19.00 WIB live di V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSS Lehmann versus PSS Makassar yang akan digelar di Stadion Magu Haji Sleman pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan V.com Berikut daftar kerasangan sementara BRLiga 1 2023-2024 Di pinggat pertama ada Madora United dengan torehan 20 poin di pinggat kedua ada Borneo FC dengan torehan 19 poin di pinggat ketiga ada Barito Putra dengan torehan 17 poin di pinggat keempat ada Bali United dengan torehan 17 poin dan di pinggat kelima ada Ranusantara FC dengan torehan 16 poin Sedangkan untuk peringkat dasar keras main ada Persi Kediri dengan torehan 12 poin Persita Tanggrang dengan torehan 10 poin Persi Kabu dengan torehan 8 poin Arema FC dengan torehan 6 poin dan ada Bayangkara FC dengan torehan 5 poin Berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2023 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Sonny Stevens dari Dewa United dengan torehan 45 kali safe Sedangkan untuk umpan terbanyak masih dipimpin oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta dengan torehan 490 kali passing Berikut daftar top skor sementara BRDG1 2023-2024 Di pinggat pertama ada Gustavo Almeida dari RMA FC dengan torehan 9 gol Dan di pinggat kedua ada Alex Martins dari Dewa United dengan torehan 6 gol Berikut daftar top asis sementara BRDG1 2023-2024 Di pinggat pertama ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 6 asis Dan di pinggat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 5 asis Dan di pinggat kedua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!